Paris Saint-Germain menang 2-1 atas match dalam lanjutan Liga Perancis di Stadion Saint-Symphorin. Tanpa kehadiran Messi di lapangan, Neymar benar-benar mengambil peran sempurna bagi lini serang PSG. Berulang kali, Neymar terlihat jatuh bangun, membangun serangan dari lini tengah ke depan melalui aksi individunya. Gol pertama pun tercipta melalui pergerakan Neymar yang mengakibatkan kemelut di depan gawang PSG. Namun aksi Neymar sedikit tercoreng akibat kericuhan yang terjadi menjelang penghujung laga ketika skor masih sama kuat. Neymar yang terlihat didorong oleh pemain match terlihat agak marah, tapi Neymar mampu menguasai keadaan. Pertandingan sempat terhenti lama akibat insiden tersebut, hingga akhirnya pemain dan pelatih Nets mendapat kartu merah. Akhirnya Neymar benar-benar menjadi bintang tanpa mencetak gol, setelah sodorannya tepat mengarah ke Hakimi. Sebelum akhirnya, Hakimi menyelesaikannya dengan sempurna melalui tendangan dari luar kotak penalti. Walaupun tak mencetak gol, PSG nampaknya harus berterima kasih kepada Neymar. Neymar tanpa lelah menjadi penghubung antara lini tengah dan depan. On fire-nya Neymar dan Hakimi membuat PSG lega. Walaupun kemenangan didapat dengan susah payah, 3 poin tetaplah sangat berharga. Nah, bagaimana penampilan Neymar di pertandingan PSG versus Mets? Mari kita debatkan di kolom komentar. Sampai jumpa di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!